Halo pecinta ikan gapi, kali ini kita ketemu lagi di channel A.A. Sasono Oke dan di video kali ini, aku mau mindahin ikan gapi Gimana itu maksudnya? Jadi, aku punya ikan gapi yang aku taruh di stereofoam yang kecil gitu Tempatnya itu kecil gitu temen-temen Ada dua jenis dan mau aku pindahin ke stereofoam yang lebih besar Yang udah aku siapin dari beberapa hari yang lalu Dari apa, udah aku isi air biar airnya mengendap dulu Jadi airnya udah aman untuk di kasih ikan gitu temen-temen Jadi, nanti mau aku pindahin ke situ biar apa Biar lebih leluasa gitu lah pergerakannya Karena ikannya udah beranak-beranak juga Tapi, for your information aja Kalau sebenernya cara ternak ini bukan untuk dicontoh ya Maksudnya gini, sebenernya sebaiknya jenis-jenis ikan gapi apa-apa gitu Kalau mau diternakin beneran itu sebaiknya kalau beranak dipisah Beranak dipisah Tapi, aku campur temen-temen Jadi, ya masalah kualitas pasti lama-lama akan menurun gitu Kualitasnya akan menurun dan Apa ya Jumlahnya juga gak bisa di Gak bisa dipastikan gitu loh Maksudnya Kadang mungkin ada anakan-anakan yang akan dimakan oleh yang lebih besar Terus, anakan-anakannya bakal tumbuh Lambat gitu Karena mungkin makanannya akan kalah dengan yang lebih besar kayak gitu temen-temen Jadi, ini not recommended lah buat ditiru gitu ya Tapi ini, ya aku lakuin karena Aku emang suka kayak gitu gitu loh Biasanya ikan aku biarin aja biar mereka tumbuh Aku suka gitu liatin Kalau ngeliatin ikan campur-campur ada ukuran kecil besar sedang Terus mereka renang-renang di satu tempat gitu Aku seneng aja gitu ngeliatinnya Dan ini langsung aja mau aku cek dulu Tempatnya kayak gimana Lalu nanti aku jaringin ikannya Dan aku pindah ke tempat yang baru Kayak gitu temen-temen Oke, jadi kita langsung aja Ke tempat ikannya Ini Nah, ini dia temen-temen Stereo foam yang udah aku siapin Ini udah aku isi air dari Beberapa hari yang lalu lah Nah, kalau temen-temen inget juga Ini kemarin kan aku isi Ada mangrove jack disini ya Nah, tapi ini udah aku pindah ke akuarium Yang kemarin isi ikan keeper Kalau temen-temen inget Nah, ikan keepernya tuh Mati semua akhirnya Kena wet spot gitu lah Jadi Akhirnya mati semua Dan ini jadi kosong temen-temen Nah, nanti Ikan gapinya bakal aku pindah Kesini dan kesini Karena ada dua jenis yang mau aku pindah hari ini Terus yaudah Kita langsung aja Ngambilin Ikan Gapinya Oke, ini dia temen-temen Gapi yang mau kita pindahin pertama Yaitu jenis Bluegrass Ini dia Jadi jenis bluegrass Itu cirinya Warnanya biru Lalu Ada titik-titik hitamnya Di bagian ekor Ini kenapa ayam Berisik amat ya Yaudah ini mau aku jaring dulu Terus tak masukin ke emper Terus tak masukin ke emper Terus tak masukin ke emper Oke temen-temen Ini udah aku jaringin Terus Ayo kita pindah ke tempat yang baru Oke temen-temen Ini dia Akan kita pindah ke tempat yang baru Setanaman-tanaman airnya sekalian Lihat tuh Cakep banget ya Oke Ayo kita pindah ke tempat yang baru Oke Ayo kita pindah ke tempat yang baru Oke ini udah semua Udah kayaknya udah semua Udah semuanya disini ya Dan Ayo kita pindah ke gapi yang satu lagi Yaitu jenis half moon black Half black blue Sorry sorry Bukan half black blue Half black blue Atau half black blue Kita pindah ke tempat yang baru Oke temen-temen Ini dia gapi yang kedua Yaitu half black blue Nah itu dia Kita mau pindahkan ke tempat tadi Langsung saja kita jaring Selamat menikmati Oke ini dia temen-temen Udah selesai ku jaringin Dan Akan aku pindah ke sini Ya lihat Ini dia Half black blue Jadi Badannya hitam Tapi Setengah hitam Terus Ekornya warnanya biru Cakep banget Dan ini Indukan betinanya Wih Udah gede nih K fibbillahirat Ya lihat Nihet Ponduk Dalarga Bakirat 1 Dalarga 7 Tipu 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 Oke teman-teman gitu aja video kita kali ini Mindahin ikan gapi bluegrass dan HB blue ke tempat baru yang lebih luas Semoga ikan-ikan disini jadi lebih nyaman Lebih seneng dan kalian yang nonton juga seneng juga liatnya gitu kan Makasih udah nonton sampai akhir Jangan lupa komen dan subscribe Like jika kalian suka dan sebarkan biar makin banyak kebagian tau Dukung terus channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya